bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wakafa assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada ila yaumin la raibafiha uba'at yahwa filah zainallah wa ayyakum ajmain alhamdulillah tidak lupa dan kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala aktivitas yang akan kita mulai untuk mendapatkan mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang kita akan lakukan diantaranya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan kita dari kitab ad-durus aliyumiyah kita sekarang masuk pelajaran yang ke 254 yaitu at-tama'im yaitu at-tama'im atau tamimah ya tama'im jama' dari tamimah apa yang dimaksud dengan tama'im tama'im itu jama' dari tamimah yang tamimah itu artinya kita bisa artikan dengan jimat ataupun mantra-mantra ataupun jampi-jampi ya bagaimana hukumnya di dalam agama islam maka kita akan bahas tentang ya hukum tamimah atau tama'im ini ketahui lah saudara ku rahimah wa'alaikum ajamain islam itu agama yang melarang bagi pemeluknya untuk berbuat kesyirikan apa saja bentuknya diantaranya adalah menggunakan jimat menggunakan jimat-jimat tertentu dengan keyakinan bahwasannya benda itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan mudorot ya kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang menggunakan atau memakai jimat-jimat tersebut dengan tujuan tadi itu mendatangkan manfaat menghilangkan penyakit dan bisa menghilangkan mudorot ya maka tidak diragukan lagi itu merupakan kesyirikan itu merupakan kesyirikan oleh karena itu kita wajib menjauhi benda-benda tersebut tidak boleh kita menggantungkan melingkarkan benda-benda tertentu atau menyimpan benda-benda tertentu dengan keyakinan tadi dengan keyakinan apa bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudorot kenapa demikian karena yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudorot hanya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu islam melarang seseorang menggunakan benda-benda seperti ini mana dalilnya dalilnya kita akan baca hadis Abdullah bin Mas'ud Radilatala Anhu beliau mengatakan ya hadis Abdullah bin Mas'ud Radilatala Anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam Ibn Majah dalam sunannya dan hadis ini sahih kata Abdullah bin Mas'ud Radilatala Anhu saya mendengar Nabi S.A.W. bersabda inna ruko wat tama'im wat tiwalah syirkun ya sungguhnya kata Nabi S.A.W. ruko ruko itu adalah bacaan-bacaan bacaan-bacaan ya yang dibacakan kepada orang yang sakit mantra-mantra ya kalau bacaan-bacaan itu dari Al-Quran boleh tapi kalau ada bacaan-bacaan dari yang tidak jelas maknanya dan bahkan bacaan-bacaannya yang bukan berasal dari Nabi S.A.W. doa-doa yang bukan berasal dari Nabi doa-doa yang bukan berasal dari Al-Quran maka apalagi tidak difahami artinya seperti azimah-azimah atau jimat-jimat mantra-mantra rapalan-rapalan tertentu yang kita gak ngerti apa artinya itu bahkan kalau kita teliti lebih lanjut ternyata mereka membaca atau memanggil nama-nama jin nama-nama jin tentu saja ini syirik ini gak boleh ya karena rijalun minal insi ya uzuna birijalin minal jin fazaduhum rohako ada dari kalangan manusia minta bantuan tolong minta tolong kepada jin ya justru itu akan menambah kehinaan akan menambah kelemahan bagi orang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat buat tamaim dan tamimah tadi sudah disebutkan bahwasannya tamaim atau tamimah itu adalah ya jimat-jimat bentuknya apa saja biasanya orang Arab dahulu menggunakan tali bekas busur panah atau tali bekas tali kekang kuda ataupun unta dengan keyakinan bahwasannya itu bisa menghilangkan penyakit sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang lain ya kisah ini disebutkan asbabul urutnya bahwasannya Abdullah bin Mas'ud melihat istrinya itu Zainab menggunakan gelang dari tali di lehernya eh namanya bukan gelang ya kalau di leher di leher itu namanya kalung ya ya istrinya istrinya Abdullah bin Mas'ud menggunakan kalung ya dari tali kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya apa ini ya kata istrinya sungguhnya ayni inna ayna ya kanat tetrufu sungguhnya mataku itu sering berkedip bahasa kita mungkin sering kedut-kedutan gitu ya atau sering berkedip dan itu mengganggu kemudian aku pun datang kata Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud ke orang Yahudi kemudian orang Yahudi itu pun membaca mantra-mantra dan ternyata kedutannya atau kedipan-kedipan mata yang intensnya lebih cepat gitu dan sangat mengganggu berhenti hilang kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan la'antum ya ala Abdullah agniya an-anshirki sungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud berlepas diri dari kesyirikan inna mazalika syaitonun yan khosuha bikafihi sungguhnya itu adalah setan yang mendesak atau mendorong ya kelopak matanya sehingga berkedut atau berkedip faizah rukiyah kefa jika di rukiyah dibacakan mantra-mantra untuk memanggil nama mereka maka ya kedipan-kedipan kedutan itu berhenti sumakol kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda inna ruko wat tama ima wat tiwalata syirkun sungguhnya bacaan-bacaan mantra-mantra jimat-jimat apa namanya jampi-jampi mantra-mantra pelet itu adalah kesyirikan itu adalah kesyirikan kemudian Abdullah bin Mas'ud pun memotong kalung yang terbuat dari tali tadi itu yang melingkar di leher istrinya dan mengingkari perbuatan istrinya ini Abdullah bin Mas'ud ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasannya gak boleh kalau muslimin menggunakan jimat-jimat maka dia akan bergantung dengan jimat itu iya gak sangat iya kan begitu ketika jimatnya ketinggalan oh dia hatinya gelisah orang yang punya jimat-jimat tertentu dengan tulisan-tulisan pakai bahasa Arab tulisannya pakai bahasa Arab tapi kalau disuruh baca coba baca ini bacanya apa iya ini bacanya apa gak bisa baca dia iya ternyata itu adalah itu adalah nama-nama jin iya nama-nama jin atau mungkin surat Al-Quran atau ayat kursi ditulis digambar dilukis seperti orang sedang duduk tahiyat atau dalam bentuk pedang dengan tujuan itu bisa menangkal sihir katanya sebagai apa sebagai pagar goib ditempel dimana di pintu ditempel di dinding di pajang ingat bahwasannya Al-Quran itu buat dibaca bukan buat pajangan bukan buat ngusir setan bukan cuma dipajang buat ngusir setan katanya ya ingat Al-Quran itu dibaca begitu juga zaman dahulu orang Arab biasa menuliskan Al-Quran dengan tulisan yang sangat kecil gitu ya sangat kecil kemudian diletakkan di sebuah kotak yang kecil kemudian dijadikan bandul kalung buat anak kecil dengan tujuan apa katanya ini bisa menolak bala ini bisa mencegah datangnya penyakit menghilangkan penyakit atau bisa mencegah dari penyakit air maka kita katakan ini termasuk pelecehan terhadap Al-Quran kenapa karena anak kecil mahalun najis apalagi kalau misalnya anak itu suka mengalir air liurnya maka potensi Al-Quran itu terkena air liur anak kecil tadi sangat besar belum lagi kalau dia buang air kecil belum lagi kalau dibawa kuese gimana sama saja merendahkan Al-Quran dan itu tidak boleh nabi s.a.w. bersabda dalam hadis yang lain hadis yang marfu dari sahabat Abdullah bin Uqaim secara marfu beliau sahabat nabi tapi apa tidak sabit beliau mendengar dari nabi s.a.w. tidak mendengar langsung dari nabi s.a.w. maka hadisnya dikatakan mursal karena dia tidak mendengar langsung dari nabi s.a.w. s.a.w. hukum mursal sahabat bisa dihukumi marfu hadisnya marfu dari nabi s.a.w. kata nabi s.a.w. man ta'ala kasyai'an wuki labihi siapa saja yang menggantungkan sesuatu sebagai jimat apakah itu bentuknya kalung apakah itu bentuknya gelang apakah itu bentuknya cincin dengan cincinnya ada kodamnya nih oh ini kalung ada kodamnya nih oh ini gelang kalung ataupun yang sejenisnya atau dia taruh dimana di gespernya atau di dompetnya dilipat-lipat ini bisa menghilangkan bisa menahan bisa mencegah balak subhanallah maka ketahui lah itu adalah kesyirikan nabi s.a.w. mengatakan man ta'alaqo syai'an wuki la ilaihi siapa saja yang menggantungkan sesuatu ya nabi mengatakan syai'an apa aja ya syai'an itu si gohnya nakiroh yufidul umum menunjukkan umum apa saja maka wuki la ilaihi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan benda itu sebagai wakilnya dia nanti di akhirat kalau misalnya ketika dia datang minta pertolongan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dulu kamu minta tolong sama siapa dulu minta tolong sama jimat kan ya sudah minta tolong sama jimat sana ya sebagaimana orang-orang Nasroni yang menyembah nabi isa alaihissalam ketika nabi isa alaihissalam didatangkan wahai isa apakah engkau memerintahkan orang untuk menyembahmu nabi isa berlepas diri subhanak mahasuci engkau ya Allah makultulahum illa ma amartanibihi aku tidak memerintahkan mereka kecuali apa yang engkau perintahkan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja inkuntu kultuhu fakat alimta kalau aku mengatakan demikian aku perintahkan manusia untuk menyembahku dan ibuku pasti engkau sudah tahu ya ta'lamu maafi nafsi wala a'lamu maafi nafsi ya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada yang ada pada dirimu inakaan ta'alamul guyub sungguhnya engkau yang maha mengetahui tentang yang goib jadi hati-hati kalau misalnya kita punya jimat-jimat nanti Allah akan menjadikan jimat-jimat itu sebagai wakilnya jadi dia tawakalnya sama jimat-jimat itu ya ini berbahaya bahkan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid bahkan bisa habis tuh tauhid tauhidnya dia dan ini berbahaya dan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga tauhid agar tauhid kita sempurna sampai akhir hayat kita tujuannya supaya bisa masuk surga tanpa tanpa hisap dan tanpa dan tanpa azab oleh karena itu ya kita dianjurkan untuk tidak memiliki jimat-jimat apapun bentuknya apapun bentuknya kalau teman-teman seorang-seorang sekalian masih ada yang memiliki hal yang demikian jimat-jimat tertentu apakah itu bentuknya pisau kecil keris atau sesuatu yang digantungkan berupa kalung berupa apalagi gelang berupa cincin berupa apa lagi berupa kertas yang dibungkus rapi dan di dalamnya dituliskan dengan bahasa arab tapi ternyata tidak bisa dibaca ternyata itu adalah nama-nama jin maka segera bakar baca minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan ragu-ragu jangan takut inna kaida al-kafirina viddolal sungguhnya tipu daya mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin mereka ingin menipu Allah ya padahal mereka yang sedang dibuat makar oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa namanya ini koidah ya siapa saja yang menggantungkan dirinya pada sesuatu maka Allah akan jadikan bendanya tersebut ya akan menjadi wakil oleh karena itu wajib bertawakal hanya kepada Allah orang yang mentauhidkan Allah hatinya tenang kemana saja tenang dan ini bisa dibuktikan silahkan orang yang mentauhidkan Allah tawakal hanya kepada Allah hatinya tenang hatinya tenang kemana saja dia tenang kenapa? karena ada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak bergantung dengan benda dia tidak bergantung dengan jimat dia tidak bergantung dengan sesuatu yang dianggap memiliki manfaat dan menghilangkan mudorot ya padahal yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatang dan menolak mudorot adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja para ulama mengatakan atama'imu syai'un yu'allakunahu alal awla diyattakuna bihil'ain tamimah jimat-jimat itu biasanya di lingkarkan pada tubuh tadi bisa di leher berupa gelang ataupun di tangan berupa eh kalau di leher berupa kalung atau di tangan berupa gelang atau di melingkar di jari berupa cincin yang biasanya orang Arab dahulu mereka menggantungkan itu untuk supaya agar anaknya terhindar dari ayin jaman dulu di Indonesia juga ada anak kecil di kalungkan kotak berwarna hitam isinya apa ada benglek ada peniti ada cabai macam-macam dengan keyakinan tadi ya benda itu bisa mengusir jin bisa mengusir setan bisa mengusir setan ini termasuk tamimah ini termasuk tamimah yang di yang dilarang di dalam agama islam kemudian Nabi SAW juga memberikan apa namanya memberikan nasihat ya kepada sahabat diantaranya sahabat ruayfi kata Nabi ya ruayfi la'allal la'allal hayata satatulubika wairuayfi ya bisa jadi umurmu panjang fa'akhbirin nas maka kabarkan kepada manusia anna man aqadali yatahu au taqallada wataron awistanja biroji'i dabatin au azmin fa'inna muhammadan bari'un minhu kata Nabi SAW memberikan wasiat kepada ruayfi radiyallatala anhu ya kata Nabi SAW ruayfi bin sabit al-ansari radiyallatala anhu dan ternyata umurnya benar-benar panjang beliau radiyallatala anhu kata Nabi SAW wairuayfi bisa jadi umurnya panjang maka kabarkan kepada manusia siapa saja yang mengikat yang mengikat yang menguncir yang mengepang jenggotnya karena zaman dulu orang Arab itu berjenggot semuanya berjenggot yang beriman tidak beriman berjenggot dan Nabi SAW mengatakan bahwa jenggot ini termasuk sunnah Nabi SAW bukan berarti orang kafir berjenggot itu sunnah Nabi SAW enggak karena emang sudah adat mereka seperti itu dulu kemudian Nabi SAW tetapkan itu sebagai syariat biarkan biarkan jenggot ini tumbuh rapihkan kumis dan selisihilah orang-orang Yahudi selisihilah orang-orang Yahudi orang Arab dahulu mereka menguncir jenggot dikepang jenggotnya dengan alasan dengan keyakinan jenggotnya jenggot kalau dikepang dikuncir itu bisa menolak air menolak bala menolak penyakit ini keyakinan orang-orang zaman dulu oleh karena itu kalau misalnya zaman dulu ada orang yang memilin atau mengikat jenggotnya ada ada beberapa kemungkinan kemungkinan yang pertama kalau zaman dulu ya kalau ada orang yang jenggotnya dikepang atau dikuncir kemungkinan pertama dia kepala suku dia kepala kepala suku orang-orang melihat oh itu kepala suku dari jenggotnya dipilin dikepang atau dikuncir kemungkinan yang kedua kalau ada orang yang dikepang atau dikuncir jenggotnya bisa jadi dia punya keyakinan bahwasannya itu bisa menghilangkan penyakit itu bisa menolak apa penyakit kemungkinan yang ketiga ya orang bahlul atau orang mejunun orang gila orang gila jadi Nabi S.A.W. memerintahkan afu afu itu biarkan saja tumbuh gak boleh dipotong gak boleh dicukur dibiarkan tumbuh kalimat afu itu ya biarkan tumbuh nah zaman dulu Nabi S.A.W. melihat ada keyakinan itu orang yang dikepang dicukur dipilin di apa namanya dikuncir jenggotnya punya keyakinan bisa menghilangkan penyakit makanya Nabi mengatakan an-naman akodali yatahu autakollada wataron atau dia menjadikan watar watar itu tadi sebutkan bahwasannya biasanya orang Arab dahulu menggunakan tali bekas busur tali bekas busur yang udah tidak terpakai kemudian digunakan untuk gelang dengan keyakinan tadi bisa menghilangkan penyakit siapa saja yang menggunakan watar awistanja atau dia beristinja dengan roji beristinja dengan roji idabah roji itu artinya kotoran kotoran hewan atau dia istinja istinja itu artinya bersih-bersih setelah buang air besar atau dia beristinja dengan tulang maka Nabi salam berlepas diri kalimat berlepas diri berarti Nabi salam tidak bisa menolong tidak bisa membantu artinya perbuatan itu bukan dari islam seperti tadi ada keyakinan mengepang menguncir jenggot dengan tujuan supaya agar tidak terkena penyakit kemudian juga memakai watar tali bekas anak busur ataupun bekas tali kekang hewan tunggangan yang diyakini bisa menghilangkan penyakit digunakan untuk menjadi gelang ataupun kalung ataupun ada orang yang beristinja dengan kotoran hewan ataupun dengan tulang maka Nabi salam berlepas diri dari itu semua bahkan para ulama mengatakan diantaranya Imam Ibrahim salah satu ulama tabi'in mengatakan para sahabat dahulu semuanya tidak menyukai tamimah artinya kalau ada sahabat yang melihat orang yang menggunakan tamimah jimat tertentu langsung putuskan langsung ditarik dicabut karena zaman dulu Islam kuasa punya kekuatan kalau yang melihat kemungkaran langsung diingkari dengan perbuatan kalau zaman sekarang bisa ribut bisa berantem maka kita harus bijak dalam masalah kita nasihati dengan baik semoga Allah menjadikan kaum muslimin kembali kepada agama Allah yang benar mentauhidkan Allah dan menjauhi dari kesirikan yang besar maupun yang kecil kesirikan yang nampak maupun yang batin kesirikan yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui semoga Allah menjadikan kita semua kaum muslimin yang mentauhidkan Allah sempurna tauhidnya sampai Allah wafatkan kita dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab amin ya rabbal semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan yang benar datangnya dari Allah saja yang salah murni dari saya pribadi kita bertaubat kepada Allah dari kesalahan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh